Halo, selamat datang di Sofa Session. Kok salah? Baru mulai udah salah. Radit salah. Ini berarti kok gak bisa jadi VJM TV ini. Kembali lagi. Selamat datang di Sofa Session. Dimana gue ketemu sama temen-temen disini. Terus ngobrol-ngobrol aja. Hari ini ada Nirina Zubi. Berhasil. Ini sangat jauh dari MTV ya? Sebenernya kalau ini mungkin agak jauh ya. Tapi lebih akrab. Dan ininya sih, itu kayaknya sama ya? Kameranya ya? Banyak loh. Oh ada banyak ya? Gawat nih. Nirina, gue pertama kali ngeliat lo itu terus terang. Pas lo jadi VJM TV bersama Ari Kriting ya? Ari Kriting dulu masih ada di... Eh udah lahir dulu deh. Udah, udah, udah. Udah jadi fosil. Dia kan emang tua. Masa gak ngeliat mukulnya setelah itu. Dari fosil dulu baru jadi Ari Kriting ya? Dia kemarin batuknya keluar debu. Ari Kriting udah tua. Hai Ari Kriting. Ya terlalu banyak Ari dalam hidup saya. Ada Ari Tulang, ada Ari Untung. Ada Ari Kriting. Salah satunya waktu di VJ ya. Nah, gue pertama kali ngeliat itu pas lo jadi VJM TV. Oh my God. Bersama. Waktu itu gue umur lima tahun. Terima kasih ya. Terima kasih. I knew it's going to go to. I knew it. I knew it. Gue juga sebenarnya adalah kijiter muda di situ. 6 tahun lah. Terima kasih ya nak udah nemenin hari-hari gue ngerjain PR. Oh my God, so deep di situ. Tapi itu pertama kali lo prominent tuh di situ. Pertama kali dikenal publik gitu. Apa sebelumnya ada? Ada pastnya sih. Waktu itu I'm glad. Waktu itu Nerena termasuk produk yang memang setapak demi setapak lah. Jadi waktu itu dari awal mulanya tuh radio. Oh justru radio, penyiar. Radio penyiar dan radionya juga lucunya lagi namanya MTV on Fancy TV. Oh itu yang MTV on Sky ya dulu ya? Yes. Jadi MTV on Sky berubah jadi track FM. Apa sih ya MTV track? MTV track. Jadi MTV track akhirnya jadi track FM karena MTVnya akhirnya tidak diperlanjut lagi untuk di. Mahal namanya. Mahal. Mahal. Lu tuh gantiin radio SK, radio favorit gue tuh. Itu radio SK juga sama gue. Oh wajah. Di rumah gue banyak banget tuh lampu, eh bukan jam-jam hadiah. Tau masih lu ya kalau lagi kus-kus di SK. Lu tua juga lagi anak ada lu tau SK. Itu kan pas gue bayi, didengerin sama ibu gue. Gila ya bukan jazz ya. Tapi radio SK. Tuh, ini SK. Gini aja jadi komedian. Gara-gara itu. Nih apalin komeng nih komeng. Apa namanya? Bagito, bagito. Bagito, bagito. Nah jadi lu penyiar dulu disitu. Yes. Itu gimana ceritanya dari penyiar bisa jadi VJ? Jadi gini, dari si penyiar itu kemudian nah juga mulailah nyobain dunia TV gitu kan. Karena memang kan orang-orang pada bilang itu pasnya. Jadi dari radio yang pertamanya gak kelihatan, yang bener-bener bodo amat ngomong cepat. Kemudian masuk ke dunia TV tuh kayak one step apa ya. Istilahnya satu test lagi yang berbeda lah gitu. Jadi pelajaran yang lain lagi. Karena kita berubah tuh dari radio yang ngomongnya yang oke semuanya. Sekarang kita dengerin dulu lagu ini. Pokoknya buat semua yang lagi bete segala macam tenang aja. Gue akan nemenin lu sampai jam 10 nanti. Jebret lagu. Tapi kemudian masuk ke TV, stop, sabar, tahan, ngomongnya gak secepat itu ya. Jadi disitu gue mulai bawain acara quiz sama Hilbram Dunar. Itu sebelum ada TV? Cepat, tepat, dapat. Dan gue bukan sebagai host. Gue sebagai cewek yang di quiz. Ya bener, cewek yang di quiz yang gitu-gitu. Jawabannya bener, yeeey. Jawabannya salah. Masa? Serius. Ceweknya waktu itu Hilbram Dunar. Jadi dari Hilbram itu gue belajar gitu kan. Terus lagi itu akhirnya dari si quiz itu gue naik lagi untuk bawain acara musik. Waktu itu di SJTV Music Time namanya sama Uli Herdin Anca. Dari situ Uli juga kan yang udah dari dulu penyiar. Udah dengan fakta bahasa yang benar. Gue yang kaya gue gimana ya. Ngomong gue kan gue flepotan. Gue baru pulang ke Jakarta lagi tuh 97. Oh karena lo dulu di luar ya. Di luar. Jadi bokap itu kan diplomat kan. Jadi di luar itu tindah-tindah. Jadi gue lahir di Madagaskar. Lo lahir di Madagaskar? Temennya Alex. I like the movie. Gitu. Oh antara dua. Orang bakal kenal sama negara kelahiran gue. Atau tempat gue lahir itu antara dua. Satu. Film Madagaskar yang kartun. Atau. Fear Factor. Cita. Madagaskar Coffert. Oh yang gede itu ya. The Hitting Madagaskar Coffert. Oh pantesan lo dateng kesini nyari kecowa tadi. Eh gue lapar nih. Gue lapar. Mana temen saya. Terus? Itu. Jadi dari situ. Terus gue mulailah. Maksudnya belajar bahasa. Karena kan gini mau gak mau. Dulu tuh belum terlalu tren. Dimana ngomong dicampur-campur. Inggris, Indonesia, Inggris, apa. Indonesia setengah-setengah. Oh dulu tuh gak boleh ya? Belum gak boleh. Bener-bener yang. Lo mau. Nah ini pelatihan gue di radio nih. Lo mau ngomong apa? Bahasa Indonesia, Indonesia semua. Bahasa Inggris, Inggris semua. Tapi ini menarik nih. Jadi lo berangkat dari penyiar. Yes. Dari penyiar ke TV. Berarti ada pembelajaran di sana. Ada pengetahuan baru kan di situ kan. Apa yang lo pelajari selama di TV? You can't speak too fast. Gak boleh ngomong terlalu cepat. Dan kalau ngomong ya maksudnya. Gak usah so asik. Karena kelihatan. Kalau di radio kan cuma. Gak usah so asik tuh gimana. Gak usah so asik tuh kayak yang. Gak tau ya pas lagi jawaban gue sih bener-bener yang. Ketauan banget kalau yang. Heeey. Apa kabar? Apa kabar? Aku mau nyoba buat vlog gue. Eh semuanya. Apa kabar? Kalau di radio tuh diajarinnya bener-bener kan. Stay true to what you are. Maksudnya bener-bener. Nah ini pembelajaran dari radio yang sangat berharga. Jujur aja gitu. Kalau karakter lo yang kayak gitu. Ya lo kayak gitu. Jangan terlalu dibuat-buat. Karena nanti juga akan. Apa ya? Kok pokoknya begitu lo ke TV kan kelihatan. Jadinya oh itu dibuat-buat. Nah ini menarik nih. Kenapa menurut lo banyak penyiar radio yang gak bisa masuk ke TV. Kan kita lihat nih banyak penyiar main ke TV. Penyiar main ke TV. Tapi ada juga yang enggak. Apa sih yang mereka gak punya gitu. Personality. Personality. Jadi di TV tuh personality yang paling penting ya. Jadi ada orang emang kesiarannya bagus. Bahkan di radio pun personality punya. Tapi maksudnya kalau. Ya dua sih ya. Sebenarnya jujur-jujur aja sih gitu. Walaupun gue juga waktu itu ngerasanya adalah. Ah ini mas Lexi alam aja lah gitu. Tapi gue juga akhirnya setelah berada di industri ini lama. Kisik itu sebenarnya penting. Karena itu visual. Visual kan. Jadi masalahnya bukan lo harus cantik banget. Lo harus ganteng banget. Enggak. Tapi setidaknya you look. Enak dilihat. Iya you look. Enak dilihat. Boleh cantik bulu dadanya keluar kan gak. Terus lagi ngomong. Giginya ada sayur nyempil juga. Yel-el kan lo. Iya kan. Oke oke. Nah. Lo masuk lagi ke film. Iya. Itu pertama apa? 30 hari mencari cinta. Wah itu gue suka banget tuh film. Itu gue suka banget tuh film. Baufi keren. Itu keren banget. Itu gimana lo bisa masuk ke film itu? Karena lo sebelumnya gak pernah main sama sekali kan? Iya. Karena gue orangnya curiosity-nya tinggi. Punya rasa penasaran atau pengen taunya tuh gede. Jadi waktu itu. Gue lagi siaran di radio MTV yang 1016 itu. Yang TV Sky. Yang bikin company profilnya itu Rack Cinema. Iya. Rack Cinema kan ada Mas Erwin. Ada Mas Eko. Ada Dimas. Ada. Mas Aris. Iya Mas Aris. Kok banyak deh itu. Itu pada saat itu yang. Videographer yang atau mungkin yang. Yang pembuat film yang. Wow udah tusuk jalan kong kan. Nah terus waktu itu ngomong nih sama. Eh belum belum tusuk jalan kong. Belum belum. Justru tusuk jalan kong. Film company profil ini dulu. Terus dia bikin juga sih tusuk jalan kong. Kenapa nak tau? Karena waktu itu nak ngomong kan. Eh kalian tuh berarti bikin film ya gitu. Mau tau dong kalau bikin film di Indonesia tuh kayak gimana sih. Gue jujur gue baru pindah dari sini. Dan gue pengen tau. Gue gede. Gue pengen dong liat. Kabarin dong kalau lagi susuk jalan kong mau dateng liat aja. Nah itu setau gue film Indonesia belum gede lagi ya. Maksudnya udah ada ADC. Ada. Tapi masih mulai naik. Iya. Terus terus. Jadi waktu itu nah lagi. Nah mereka tuh bilang. Oh gitu ya nak. Jadi kalau lu penasaran main aja deh. Kalau kasih kita mau susuk jalan kong. Oh gitu ya. Oke oke oke. Ntar udah dateng ya gitu. Gapapa gak apa-apa. Gue gak dikasih peranan juga gak apa-apa. Tapi kalau gue dikasih peranan gue juga malsih. Lewat aja deh. Lewat bawa baki gitu. Kayaknya keliatan punggung belakangnya juga gak apa-apa gitu. Nah baru meledaknya banget di heart ya. Yes. Itu kan 30 hari sukses tuh sama Ceylon Simon segala. Lumayan lah. Lumayan jadi dikenal ada di salah satu pepen. Apa ya. Cewek-cewek. Bersama cewek-cewek pemain film lainnya lah gitu. Cukup 30 hari mencari cinta. Cukup mengenalkan lah gitu. Udah itu. VJ kan jadi cebret. Oh ada nih perempuan namanya Nirina. Ini ada gitu. Nah di heart itu. Lo main. Dan lo mempertonton-tontonkan dimensi acting lo yang lebih gede lagi daripada 30 hari. Ah itu usaha juga. Itu pengalamannya gimana tuh? Waktu itu dikasih tau kan. Nah ini ada film katanya. Apa namanya. Tapi gue gak tau ya. Drama sih. Kedua. Lah terus kenapa emangnya gue bilang. Nah masalahnya ini nangis-nangisan gitu. Kenapa emang gue gak bisa. Bisa aku bisa. Padahal belum pernah acting nangis. Belum pernah. Tapi gue merasa bahwa. I have a big curiosity. Jadi gue akan mencoba mencari tau. Dan mendapatkan itu. Sampai sebisa gue gitu loh. Jadi terus segitu. Dan itu berapa kali penolakan loh. Gak cocok kayaknya nah gak cocok. Gak apa-apa sabar aja. Nanti kalau ada lagi nanti dia tau. Gak mau. Gue mau ini. Gak kesalahnya orang juga kayaknya. Nanti bakal confused sama karakter lo. Lo di 30 hari mencari cinta. Itu kurang lebih. Menggambarkan karakter lo yang di MTV juga. Lo begitu deh. Tapi di heart ini tuh. Enggak. Orang gak bakal percaya lo nangis. Terus gue yang what. Orang nangis-man nangis aja kali. Gini aja deh gue bilang gitu. Gue casting. Gue casting. Gue ketemuin direkturnya. Gue bilangin sama dia gue bisa nangis. Gitu. Gitu? Gitu. Gitu. Gitu ya belum pernah nyoba. Gitu ya belum pernah nyoba. Mas Hani ya itu. Mas Hani. Akhirnya ketemu. Pas lagi ketemu terus gue gitu. Emang kamu bisa nangis? Digitain aja. Bisa mas. Oh ya? Lo bukannya yang biasanya ketawa terus. Tapi kan orang ketawa juga bisa nangis kali mas. Gue juga manusia biasa kali. Ini menarik banget. Oh gitu. Ya udah coba. Gue kasih lo ya waktu. Cuma berapa lama gitu. Gue yang. Gila suruh nangis. Gue belum pernah. Aduh gimana caranya ya. Saya tau ya. Karena emang gue pengen banget. Dan emang. Driven banget. Jadi bener-bener yang oke. Gue tunjukin tuh lo. Lo gak akan kecewa sama gue. Padahal sih. Gue nget up doang. Nah akhirnya bener. Dikasih waktu sama dia. Dikasih line. Gue datang ke situ. Terus. It's a miracle from God. Mungkin God knows how much I want it. Gitu kan. Jadi bener. Pas lagi dikasih adegan. Itu gue nangis. Itu ngebayangin apa gitu. Atau hanya scriptnya aja. Scriptnya. Scriptnya. Karena scriptnya emang bagus. Scriptnya bagus banget. Nah abis itu. Break lama. Ya. Gak apa. Gak ngamain film dulu. Karena keluarga ya. Nah jadi setelah. Kan gue shooting Get Married. Itu udah kayak hidup gue sih sebenarnya. Oh Get Married juga salah satu ya. Get Married tuh udah kayak hidup gue. Jadi Get Married pertama. Itu gue belum. Memang belum punya pacar. Dan memang belum ada tujuan untuk nikah. Begitu ternyata film itu jadi. Gak lama kemudian gue pacaran sama suami gue sekarang. Terus gak lama kemudian gue nikah. Terus film kedua. Kan juga mempertanyakan kapan punya anak. Gue belum punya anak. Film itu keluar. Gue hamil. Gila deh itu film gila sih. Apa rasanya sih menikah dengan seorang komedian tuh. Salah Kak. Itu teman belakang. Oh bukan. Oh bukan RS Prakasa ya. Bukan yang TV. Yang sama matang. Oh bukan. Oh kurangin. Kalau hidup gue sama komedian itu gue udah gak jelas. Anyway. Abis itu main comic 8 comedy kan. Iya. Dan yang terakhir lo main Shyshy Cat. Yes. Itu film apa Shyshy Cat ini? It's a funny. No actually it's a fun friendship movie. Iya. Yang dibalut sama sedikit action. Oh iya ada action ya. Makanya gue seneng banget sama karakternya Mira. Karena gue dikasih kesempatan untuk belajar seni bela diri gitu. Oh iya. Silat gitu kan. Iya itu silat kan bener ya. Iya. Gue harus cross-check dulu. Bentar gue salah lagi. Silat yang. Dan yang bulat lagi. Gimana ceritanya? Mas saya ini judulnya Shyshy Cat. Terus ada Mira yang belajar silat. Mira itu bapaknya punya padepokan. Padepokan silat. Padepokan silat ya bener ya. Bukan A-A-A-an ya. Atau apa namanya kanjeng-kanjengan bukan. Bukan ya. Bukan ya. Bukan menggandakan apa-apa. Cuma mempelajari seni. Dia jennya gak butoxigen ya. Enggak. Butuh latihan kalau ini. Nah itu kok. Jadi ceritanya gimana sih? Mira ini bapaknya punya padepokan. Lalu. Mira ini adalah orang daerah. Kan gini loh. Kadang-kadang orang tinggal di sebuah daerah juga. Ada orang yang memang ternyata hidupnya itu penasaran sama hal yang lain. Mungkin sama kali sama gue. Iya. Kepenasaran sama hal yang lain. Nah Mira ini tidak suka dengan keharusan-keharusan yang terbentuk di daerah itu. Kayak misalnya. Misalnya perempuan untuk hidup di kampung ini. Kalau bapaknya punya utang yang bayarin anaknya dengan dikawinkan gitu loh. Nah Mira tuh gak suka kayak gitu. Dia bilang apaan sih gak kayak gini ya gue mau mesti keluar. Gue gak kuat kayaknya ada di sini. Gue harus mencari sesuatu yang lebih besar. Mungkin ada hal yang lebih besar. Pergilah si Mira ke Jakarta. Oke oke oke. Tapi bapaknya bilang. Oke lu gue kasih namanya juga anak perempuan kan. Gak mungkin dilepasin gitu aja kan. Pada saat lu 30. Apa namanya pada saat lu. Waktu itu dia bilangnya pertamanya 25. Lu belum punya pacar. Lu harus pulang. Gue mau kawinin lu sama orang. Lu bilang enak aja. Gak mau. Tiga lima. Tiga lima. Dua lapan. Tiga dua. Dua sembilan. Tiga puluh. Yaudah 30 tahun. Akhirnya ketok palu 30 kalau belum punya pacar. Dan belum pacaran. Atau ya mau dikawinin. Oh itu di trailer ada ya. Ada. Gue udah liat trailernya juga. Kayaknya sih filmnya akan jadi sesuatu yang menarik banget. Tentang tiga orang kayak cewek bersahabat. Lalu ada satu cowok yang mau dikawinin. Lalu baru konflik terjadi gara-gara cowok itu gitu ya kira-kira ya. Main sama Soe Soe Lee Hoon. Yes. Nah Soe Soe Lee Hoon tuh lagi main di film gue judulnya Hangout. Hangout yes. Di lokasi dia nyebelin suka ngomong jorok dan sangat-sangat mengganggu kedamaian. Oh gitu ya. Di sana gitu gak dia? Amat gue sih dia biasanya begitu. Gue juga. Kedua gitu. Lo tau gak yang terjadi apa? Tika Pravani tuh belum nikah pada saat lagi syuting saya Syai Cat. Oh belum nikah. Terus kita ngomong ya Soe Lee tambah gue gitu kan. Tau lah. Ini gue kasih tip ya. Kalau nikah tuh nanti di posisi ya. Nah itu Soe banget. Itu Soe banget. Dia langsung gak sorry maaf itu bukan Soe yang ngomong. Itu saya. Berarti kalian berdua cocok dong ya. Jadi si Tika apa yang? Aduh berapa lama lagi sih gue nikah. Aduh. Yang mana tuh dia ada di bawah. Filmnya tanggal berapa? Serentak 3 November. 3 November di Bioskop-Bioskop. Dan terus di sana lo bermain sama siapa aja? Acha Sebtriasa. Ada Tika Bravani. Ada Soele Solihun. Ada Titi Kamal. Titi Kamal juga main di situ ya? Ada Fedy Nuril. Ada Fedy Nuril juga. Nah kalau mau liat trailernya. Di sini dulu. Ya udah kayak di TV gak? Eh udah kayak Chris belum? Oke ini terakhir ya. Terakhir. Menurut lo. Apa sih lo pernah nyobain semuanya? Dari apa namanya. Penyiar. Terus TV. Pemain film. Dan pemain sinetron bahkan ya. Pernah kan? Di antara semua itu. Menurut lo. Apa sih yang mungkin orang gak tau gitu. Soal pemain sinetron. Soal pemain TV. Yang lo pengen ceritain. Gue salut sama. Di luar apa yang udah gue kerjain. Gue salut sama penyanyi dan pemain sinetron. Oke. Kalau penyanyi jelas lah ya. Maksudnya bukan semata-mata naik atas panggung. Terus nyanyi-nyanyi. Kelar. Dia harus latihan vokal. Dia harus latihan koreografi. It takes a lot of time. Lain kalau kayak MC. Alhamdulillah itu adalah jalur pekerjaan. Yang sangat menyenangkan. Dan alhamdulillah ada karir yang namanya MC. Datang emang dapet duit. Ambil mic. Kelar. Bayar. Itu semua orang bilang. Nge-host dan MC itu pekerjaan paling enak di dunia. It's perfect. Itu sih udah gue. Blessing in the sky. Ada di jalur itu. Nah kalau penyanyikan ya. Seperti kita bilang. Latihan ini. Nah itu kostum. Kostum juga harus dipikirin. Kalau mau yang biasa aja. Iya ya. Lo segitu aja. Tapi kalau orang luar biasa kan. Kostumnya. Apanya. Dancing. Itu. Itu satu. Dan yang kedua. Pemain sinetron. Dulu gue denger banget. Ada kata-kata kayak misalnya. Waktu itu kan udah duluan di film kan. Nah nahan banget untuk main sinetron. Karena memang waktu itu. Pressure-nya gede banget. Di dunia perfilman yang mengatakan bahwa. Bukan dunia perfilman sih. Tapi mungkin di mata orang banyak. Guga banyak yang ngomong. Oh ini mah pemain film. Ini mah pemain sinetron. Sama sinetron kayak gak ada kelas apa. Gak ada kelas gitu. Terus gue bilang. Kayak gitu banget ya gitu. Sampai gue pun nahan diri untuk gak main sinetron. Padahal kan. Zaman dulu itu istilahnya. Kalau orang mulai terkenal dikit. Main sinetron. Kelar gitu kan. Tapi gue tau it's sinetron sebenarnya. Ini gede loh. Skipping ya. Skipping ya. Dari dulu lagi. Tapi waktu itu gue sempet mahan diri main. Karena ya itu. Tadi gue kayaknya belum siap untuk dicap. Ya karena ada sample-sample negatif itu. Dan akhirnya setelah lo tau aslinya. Setelah gue tau aslinya. Ternyata gue bilang. Wow pemain sinetron ini. Gila. Keren banget. Talented banget. Yang sampai disitu bertahan lama. Berarti gue salut banget. Karena sampai kayak Rionaldo Stockhorst. Betul. Rionaldo Stockhorst itu adalah pemain. Waktu itu main film sama gue. Di film 30 hari Mencari Cinta. Yang jadi pacar gue. Dia abis dari main film kan. Terus dia main sinetron. Sampai akhirnya dia sampai di titik. Bisa ngomong sama gue bilang gitu. Lo mau gue nangis di sisi mana. Mata kiri atau mata kanan. Actingnya bisa sampai kayak gitu ya. Nangisnya air matanya bisa disetting. Jatuhnya disini apa disini. Gue denger-dengar. Lo bisa nangis air mata ke atas ya. Puter-puter pak. Kurang bombastis ke atas doang. Makanya di rewind. Lo mau ya kopi apa teh? Pake gula gak? Gila ya? Itu udah. Maksudnya karena mereka terbiasa kali ya. Jadi bener-bener di lokasi. Dikasih skrip per hari itu. Harus saat itu main. Harus saat itu. Tapi gue tau. Waktu itu gue gak terlalu kuat ada di situ. Karena gue jadi emosi. Gue tuh campur aduk. Karena kalau film itu kan. Kita dimanjakan sekali. Ada yang namanya reading. Ada yang namanya ketemu sama pemain sebelumnya. Karena sinetron kan. Kadang-kadang. Oh ini ganti. Ini diganti sama yang ini. Dan lo harus ada chemistry sama orang itu. Kan gak gampang. Iya, iya, iya. Chemistry. Terus belum lagi lo harus bisa nangisnya. Di dalam hitungan. Oke. Sinetron itu kan. Apalagi yang terakhir-terakhir kan udah kejar tayang. Which is. Satu hari shooting untuk besok tayang. Tiba-tiba lo ada di situasi yang. Oke. Sekarang lo nangis ya. Gue nangis. Wah. Kampang. Sudah beres. Kelar. Oke berikutnya. Ketawa. Ketawa. Gila. Abis itu nangis lagi. Anjir nangis lagi. Sebentar ya. Sebentar ya. Udah mulai capek fisik nih. Oke bentar. Kasih gue 3 menit. Oke nangis. Abis itu lo marah-marah. Ya udah. Oke. Gue marah-marah. Abis itu lo ketawa lagi. Anjir. Pulang ke rumah. Gue naro. Laki gue salah. Naro gelas di meja. Tenggo bacok sama gue. Laki-laki gue yang suka apa sih. Ternyata baru gue tau. Pressure-nya segitu gede. Untuk menjadi seorang pemain sinetron. Yang lo liat. Di TV yang. Gitu aja. Ini menarik banget sih. Takti. Takti. Belum lagi fisik. Dari jam 7 pagi. Sampai misalnya 9 pagi. Besok paginya. Kadang-kadang tidur di lokasi. Kadang-kadang tidur. And you know what. Lo gak punya. Buat gue. Akhirnya gue nyobain. Dua sinetron. Yang buat gue ngerasa. Bahwa padahal sinetron gue juga gak nyampe. Yang sampai beribuan gitu. Itu juga gue udah capai sistik mental. Dan everything. Karena gue gak bisa ketemu sama temen gue. Gue gak bisa ketemu sama lingkungan lain. Atau pemandangan yang gue inginkan. Gue terpasrah dengan. Nah lo duduk situ. Akhirnya gue carilah. Kursi syuting yang enak. Buat hibur diri gue sendiri. Beli sticker. Bawa apa. Bawa apa. Yang buat menghibur diri gue sendiri. Karena kalau enggak. It's so stressful. Belum lagi lo diselilingi sama. Kadang-kadang gini. Jokes-jokes yang akhirnya. Karena ketemunya dia-diam lo. Ya akhirnya sekitar sifu-sifu aja jokesnya. Ya begitulah. Makasih Nirina. Semoga sukses filmnya. Semoga gue kesini bukan sekali ya. Karena ada part 2-nya kayaknya ceritanya. Wah siap. Mantap. Thank you. Makasih ya. Ditunggu kalau mau bikin Youtube ya. Pastinya. Ditunggu ya bimbingannya. Aduh wadah. Makasih ya nak. Oke. Bye. Bye.